Hai guys, welcome back to my channel with me, Aurora Kamarga Orang Indonesia yang tinggal di New Zealand Oke, hari ini adalah hari aku akan akhirnya bahas topik yang super highly requested banget sama kalian semua Dan udah banyak banget yang nanya, udah banyak banget yang nge-DM dan lain sebagainya Apalagi kalau bukan kuliah, kerja, dan tinggal di luar negeri Yeay, bener banget Jadi karena ini adalah topik yang paling highly requested dari kalian semua Makanya aku akan bahas tentang topik ini dari minggu Sekarang, minggu ini, kali ini, video ini, sampai minggu-minggu selanjutnya Jadi kalau kalian tertarik sama video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalain loncengnya Supaya kalian gak ketinggalan tips dan trik dan juga informasi tentang tinggal di luar negeri Oke? Pada hari ini aku akan bahas tentang gimana sih caranya supaya kuliah satu tahun aja di New Zealand Hah? Kuliah di New Zealand? Cuman butuh satu tahun doang? Oke, kalau kalian penasaran, jangan lupa nonton video ini sampai habis supaya kalian gak ketinggalan informasinya Oke? Kuliah satu tahun di New Zealand ini sangat cocok untuk kalian yang memang kepingin Atau udah punya rencana untuk tinggal stay di New Zealand Jadi kalau kalian udah pengen, oh iya aku pengen tinggal permanen di sana Cara ini adalah salah satu cara yang cocok untuk kalian tempuh sebagai jalan awal kalian Kenapa? Karena kalian akan mendapatkan gelar yang nantinya akan membantu kalian untuk mendapatkan kerjaan yang lebih bagus Dan juga kuliah satu tahun ini juga menghemat biaya kan? Karena kalian cuma butuh biaya untuk satu tahun doang Keuntungan dari cara ini juga kalian bisa untuk membuka channel sama teman-teman kalian selama kalian kuliah Kebanyakan kalian akan kuliah sama international student yang lain Jadi kalian bisa dapet tips and trik dari mereka juga Selain itu, kalian juga bisa kerja sambil belajar Tentunya pasti dari negara Indonesia dan negara New Zealand banyak banget perbedaan-perbedaan dari cara kerja, bahasa, etika, cara menulis CV, dan lain-lain sebagainya Yang agak berbeda di tempat kerja Nah, dengan kalian kuliah seenggaknya satu tahun di New Zealand, kalian bisa beradaptasi lebih baik dengan lingkungan kerja dan juga lingkungan di New Zealand Kalian bisa kerja part-time selama 20 jam dan juga pada saat term break atau saatnya liburan sekolah, kalian bisa kerja 40 jam atau kerja secara full-time Jadi, kalian waktu studi di sini, kalian tetap bisa nyangko nyari uang Banyak banget institusi yang ngerti kalau cara ini adalah sebagai satu batu loncatan untuk kalian yang ingin menetap di New Zealand Jadi, banyak sekali sekolah-sekolah institusi itu membuat full-time belajar yang kalian harus penuhi selama visa studi ini Kalian itu cuma belajar 2-3 hari dalam satu minggu Jadi, sisanya kalian bisa kerja di hari-harian tersebut Jadi, kalian lebih bisa fleksibel untuk cari kerja Karena kalian kuliahnya adalah 2-3 hari selama satu minggu Biasanya, jamnya adalah jam pagi sampai sore Kalau misalnya kalian kerja di tempat-tempat seperti contohnya restoran atau di kasino Jadi, kalian bisa kerjanya pada saat setelah selesai kuliah Tapi, untuk kalian yang dapat kerjanya adalah kerja pagi Seenggaknya kalian bisa kerja di hari-hari yang lain Oh iya guys, disclaimer ya Karena kita akan datangnya sebagai student visa Kalian tolong banget untuk jangan kerja lebih dari 20 jam atau 40 jam pada saat full-time ya Karena ini akan menyulitkan kalian sendiri untuk mendapatkan perpanjangan visa Nah, kalau kalian tertarik sama ini Jangan lupa untuk komen kolom di bawah Apa yang kalian ingin tanyakan Dan aku akan bahas lebih banyak di video selanjutnya Oke, kita lanjut ya Nah, keuntungan juga untuk jadi student di New Zealand selama satu tahun ini Kalian akan langsung otomatis dapat open work visa Yaitu visa kerja selama Nah, ini tergantung ya Kalian sekolahnya di mana Kalau kalian menetap di Auckland Kalian akan mendapatkan open work visa selama satu tahun Tapi, kalau kalian kuliahnya di luar Auckland Kalian akan mendapatkan open work visa selama dua tahun Nah, setelah kalian dapat open work visa ini Nah, ini yang ditunggu-tunggu Ini adalah saatnya kalian menambang emas Kerja keras bagai kuda Kenapa bisa menambang emas kerja bagai kuda? Karena pada saat open work visa ini Kalian boleh bebas kerja berapa jam pun Kalau kalian kuat kerja 24 jam non-stop Monggo, boleh banget Jadi, kalian pada saat ini adalah saat kalian benar-benar ngumpulin uang Untuk balikin modal ya kan Nah, di open work visa ini Kalian juga bisa kerja di industri apapun yang kalian suka Misalnya, waktu kayak aku nih Waktu aku berangkat ke sini Aku bilang sama diriku Waduh, aku pengen banget nih Kerja coba Kerja di sinema Kerja di restoran Semua kerjaan yang menurut aku tuh Nggak mungkin aku bisa kerjakan di Indonesia Nah, ini adalah saatnya kamu Untuk nyobain banyak sekali industri mana yang kamu suka Tapi, tetap ada tapi-nya nih Kalau misalnya kamu mau melanjutkan visa kamu Dan untuk stay di sini Kamu harus mencari kerjaan yang satu bidang Dengan apa yang kamu pelajari pada saat kamu kuliah Jadi, misalnya nih Kalau kamu belajarnya di hospitality Kamu bisa kerja di hotel Atau di restoran Sementara kalau kamu kerjanya business management Kamu bisa kebanyakan sih di mana aja Yang penting kamu bisa jadi manager Nah, oke guys Kalian pasti pada penasaran kan Tentang berapa banyaknya duit yang kalian bisa dapetin Selama jadi student Bayangin, baru jadi student aja kalian bisa dapetin duit Apalagi di open work visa ini Nah, untuk itu kalian jangan lupa subscribe dulu ya Karena aku akan bahas di video selanjutnya Oke, lanjut Sekarang kita bakalan ngomong tentang persyaratan apa aja Yang bisa kamu lakuin Untuk mendapatkan student visa dan kuliah Cuma satu tahun di New Zealand Oke, persyaratan yang pertama adalah Kamu harus minimal 20 tahun pada saat kamu apply Syarat yang kedua adalah Kalian harus sudah lulus perguruan tinggi atau sejajar Kalau misalnya kalian lulusan diploma Kalian bisa minta surat keterangan Yang menunjukkan kalau diploma yang kalian ambil itu Bisa dikatakan sejajar dengan undergraduate Syarat yang ketiga adalah tentang IELTS Overall score band IELTS kalian harus 6 Dan tidak boleh ada nilai yang di bawah 5,5 Gimana dong kalau misalnya Inggris saya masih belum bisa-bisa juga Nah, untuk IELTS aku akan bahas lagi di video yang selanjutnya Jadi kalian bisa subscribe juga dan nyalain loncengnya Supaya kalian gak ketinggalan informasinya Oke? Yang keempat Yang keempat adalah harus ada show money Show money ini adalah 15 ribu dolar Di rekening kalian mengendap selama 3 bulan Oke, persyaratan 1, 2, 3, 4 sudah Kira-kira berapa sih biayanya? Oke, sekarang aku akan ceritain kira-kira berapa sih biaya yang diputuhin Nah, setelah aku lihat-lihat beberbagai institusi yang ada Dan ini adalah institusi yang di Auckland ya yang aku bandingkan Rata-ratanya adalah sekitar 20 ribu New Zealand Dollar Tapi, tunggu dulu jangan berkecil hati Kalian harus mencari institusi yang kalian sukai Dan kalian bisa email Karena seperti yang aku kasih tau tadi Banyak sekali institusi yang sudah mengerti Bahwa cara ini adalah cara yang dipakai untuk kebanyakan orang Yang ingin tinggal menetap di New Zealand Jadi, seperti institusi dan universitas lain Mereka berlomba-lomba untuk menawarkan paket-paket terbaik Untuk mendapatkan student dari luar negeri Nah, terkadang institusi tersebut menawarkan beasiswa untuk student dari Indonesia Apalagi kalau misalnya mereka kebanyakan orangnya dari orang Indonesia Dan lumayan banget Kadang-kadang beasiswanya ini bisa dipotong 5 ribu sampai 7 ribu New Zealand Nah, dari berbagai paket yang mereka tawarkan Kadang-kadang mereka itu juga menawarkan untuk penjemputan di bandara Dan juga akomodasi selama 2 minggu Nah, akomodasi 2 minggu ini itu menurut aku lumayan banget Karena bayangin aja kalian bisa dapat 2 minggu tinggal di sini gratis Untuk biaya hidup di New Zealand dan lain sebagainya Jangan lupa lagi ya untuk subscribe Karena aku akan bahas di video selanjutnya Akomodasi yang mereka tawarkan ini Juga membantu kalian untuk mendapatkan student waktu kalian apply student visa Karena pada saat kalian apply student visa itu Kalian membutuhkan untuk proof di mana kalian akan tinggal pada saat kalian studi di New Zealand Pada saat kalian membanding-bandingkan institusi mana yang paling tepat untuk kalian Ada satu tips lain nih Aku tahu kalau kalian akan membandingkan tentang biaya dan juga paket yang akan ditawarkan Tapi menurut aku juga sangat penting mendapatkan institusi yang komunikasinya itu baik dengan kalian Seperti pada saat kalian tanya-tanya tentang program-program yang mereka tawarkan Mereka akan membalas email kalian ini dengan ramah dan juga cepat Nah biasanya marketing di institusi ini akan banyak membantu kalian juga Jadi kalau misalnya kalian punya relationship yang baik dengan marketing kalian Kalian juga akan lebih gampang untuk mendapatkan misalnya informasi tentang kerja atau lain sebagainya Banyak juga student yang akhirnya kerja di institusi di perguruan tinggi tempat mereka belajar Jadi tidak menutup kemungkinan kan kalau kalian langsung dapat kerja Selain itu bisa jadi referensi pertama kamu Nah referensi ini sangat dibutuhkan pada saat kalian mencari kerja di luar negeri Karena di luar negeri itu tidak hanya sif dilihat tapi juga referensi kerja kamu Oke guys kayaknya segitu dulu ya tentang pembahasan kuliah satu tahun aja di New Zealand Salah satu cara kalian menuju New Zealand Nggak hanya menuju Roma aja ya yang berbagai banyak cara Tapi juga menuju New Zealand nih Kalau kalian punya pertanyaan-pertanyaan lain Kalian bisa tulis di kolom komentar ya Tentang apa aja sih pertanyaan yang kamu punya Dan jangan lupa juga follow Instagram aku ya Kalian juga bisa tanya-tanya di DM Instagram aku Dan jangan lupa untuk like video ini Kalau kalian suka pembahasan topik tentang kerja, kuliah, dan juga tinggal di New Zealand Dan sharing is caring Jangan lupa juga untuk sharing ke teman-teman kamu Atau teman-teman seperjuangan kamu yang sama-sama pengen tinggal di luar negeri Dan yang terakhir jangan lupa buat subscribe, 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 subscribe Sekarang dengan kalian subscribe dan juga mempunyikan loncengnya Kalian nggak akan ketinggalan tentang tips dan informasi tinggal di luar negeri Oke deh, thank you for watching See you in the next video, bye!